Intro Pak Mangun lalu menatap Sadio dan berkata Bagaimana wak? Yakin? Kamu sekarang, kalau memang yang ditemukan oleh Badri dan Barjo ini adalah benar adikmu? Dewanya mengangguk lemah, tak tahu harus berkata apa lagi? Kemudian Pak RT Maun berkata pada Badri Kamu kesana, ke tempat Mbok Sina, itu rumahnya kan dekat dari sini Kamu pinjam jarek yang nantinya akan kita gunakan untuk menutupi mayat ini Badri lantas bergegas ke rumah Mbok Sina Kulunun, Mbok, Mbok Sina Pintu terbuka Seorang wanita tua lantas keluar Kamu Badri toh, ada apa ya pagi-pagi begini? Begini Mbok, saya diminta Pak RT Maun untuk meminjam jarek sama si Mbok Jarek? Kan gue apa toh? Kata Mbok Sina heran Iya jarek, katanya untuk dipakai menutupi mayat yang ada di gubuk tengah sawah Eh, ladalah, mayat sawah foto iku Ikuloh Mbok, mayat Dewi, Adinesa Dewa, anaknya Pak Purnomo Innalillahi wa inna ilahi rojaun Kata Mbok Sina Yowes, tunggu sebentar, aku ambilkan jareknya Tak lama Mbok Sina keluar Ini, aku beri dua potong, sudah tidak usah dikembalikan, dipakai saja Terima kasih Mbok, kata Badri yang lantas kembali bergegas menuju persawahan Pak RT kemudian menutupi mayat Dewi dengan jarek pemberian Mbak Sina Ditetapnya Sadewo Mbok, kamu telpon ke polisian sekarang, katakan kejadian sebenarnya yang terjadi di sini Ya Pak, kata Sadewo Kemudian Sadewo menelpon pihak kepolisian Tak lama kemudian pihak kepolisian datang kemudian membawa mayat Dewi ke rumah sakit untuk diotopsi Sementara di rumah Pak Purnomo, warga sudah banyak yang datang untuk melayat Di ruangan tengah, Bu Sarita Andintinya menangis Devi sendiri hanya bisa memuluk ibunya dan tak berkata apa-apa Sudah kubilang dari semalam Fi, perasaan ibu gak enak, gak tenang Apalagi semalam kan, kamu tahu sendiri foto kakakmu jatuh Kacanya pecah berkeping-keping, jelas itu bertanda tidak baik Dan ternyata benar, kakakmu memang pulang Tetapi pulang untuk selama-lamanya ke akhirat Bu Sarita terus menangis sesenggukan Beberapa warga yang lain Ada yang mencoba menghibur Dan mengatakan agar bersabar dan menerima apa yang terjadi Sebagai bentuk ujian dari Allah SWT Sadewo bersama Pak RT Mangun masih berada di kota untuk mengurus jenazah Dewi yang akan diotopsi Kemudian mereka juga ke kepolisian Untuk memberikan laporan akan apa yang terjadi Barja dan Badri sebelumnya memang sudah ditanya pihak kepolisian waktu di desa Dan mereka nantinya akan dijadikan saksi untuk kasus ini Sepanjang hari, langit terus menampakkan rona mendungnya Sore harinya, suasana mendung masih meliputi desa medasari Sehingga udara di desa itu terasa dingin dan mencekam Di teras rumah, duduk Pak Purnomo Pak RT Mangun, Barjo, Badri, Sadewo, dan dua orang polisi Mereka tengah bercakap-cakap tentang kasus terbunuhnya Dewi Salah seorang polisi membuka percakapan Jadi begini Pak Purnomo dan Dek Sadewo Serta Pak Mangun selaku RT di sini Dan bapak-bapak ini Kami dari kepolisian Bisa menyimpulkan bahwa kematian Dewi jelas adalah sebuah tindak kriminalitas Walaupun hasil otopsinya belum keluar Tapi dari pihak dokter tadi sudah ada kejelasan Bahwa Dewi meninggal karena dibunuh Dengan luka tusukan berkali-kali di perutnya Dan sebelum dibunuh Menurut dokter Dewi sempat diperkosa Tampaknya dia diperkosa tidak oleh satu orang saja Tetapi oleh beberapa orang Secepatnya Kami dari kepolisian akan segera menyelidik ini Beberapa tim penyelidik kami Sudah turun di lapangan Untuk mencari informasi Beberapa tim penyelidik kami Sudah turun di lapangan Untuk mencari informasi Itu saja yang bisa kami laporkan untuk sementara Dari dalam Muncul Devi Yang membawa nampan Berisi beberapa gelas kopi dan teh Serta makanan Lalu ditaruhnya di meja Silahkan dinikmati dengan ala kadarnya Saya selaku anak dari Papurnomo Serta kakak dari Almarhumadewi Sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada bapak-bapak sekalian Dan khususnya Kepada bapak dari kepolisian Yang sudah banyak membantu Untuk menyelidiki kasus ini Saya sangat berharap Agar kasus ini benar-benar bisa dipecahkan Dan pelakunya bisa tertangkap Karena Kalau tidak Saya khawatir Nantinya bisa saja ada korban-korban baru Seorang polisi yang lain berkata Iya dek Kami Memang akan menyelidiki kasus ini Sampai tuntas Sampai pelakunya benar-benar tertangkap Karena Tindakan keji seperti ini Tidak bisa kita biarkan Dan harus ditindak tegas Kami cukup optimis Bahwa kami akan menemukan pelakunya Dalam waktu dekat Karena Dari tim penyelidik Di lapangan kami Sudah mengumpulkan cukup banyak bukti Yah Mudah-mudahan secepatnya Kami bisa kabari Perkembangan kasus ini Kepada warga Desa Medasari Malamnya sekitar pukul 7 Sebuah mobil ambulan datang Ada beberapa orang polisi Yang ikut mengawal Mobil ambulan tersebut Berhenti tepat di depan rumah Papurnomo Dari dalam mobil Dikeluarkanlah jenazah Dewi Yang sudah diotopsi oleh pihak kedokteran Beberapa warga yang masih berada Di rumah Papurnomo Ikut membantu Menggotong jasad Dewi Untuk dibawa masuk ke dalam rumah Mereka meletakkan jenazah Dewi Di ruang tengah Kemudian Sopir ambulan Dan beberapa polisi yang mengawal tadi Berpamitan Kepada Sadewo Malam itu Di rumah Papurnomo Jadi ramai sekali Di teras beberapa orang laki-laki berkumpul Sedang di ruang tengah tampak Beberapa muda mudi remaja Sedang membacakan surat yasi Di sekeliling jenazah Dewi Di sisi lain Beberapa ibu-ibu sedang merangkai bunga Dan sebagiannya lagi Ada yang di dapur Segedar membuat makanan ringan Untuk warga yang kumpul Di rumah Papurnomo Semakin malam Satu persatu warga Berpamitan Hanya tinggal Beberapa orang saja Itu pun Tetangga dekat mereka Barjo dan Badri Duduk di teras Mereka memang berniat Untuk tidak tidur malam ini Berjaga di depan Menemani Papurnomo Dan Sadewo Yang juga belum tidur Sementara Busari Kondisi badannya sedikit Ngedrop Karena shock Atas kematian putrinya Maka Ia lebih memilih Untuk beristirahat di kamar Devi Membantu beberapa ibu-ibu Di dapur Melanjutkan Buat makanan ringan Karena walaupun Beberapa warga sudah pulang Selalu saja Ada tamu-tamu yang datang Biasanya Dari desa tetangga Yang memang kenal dekat Dengan keluarga Papurnomo Maupun beberapa Teman-teman kerja Sadewo Menjelang pukul Sebelas malam Devi sudah mulai Mengantuk Dan ia berpamitan Kepada ibu-ibu Yang berada di dapur Untuk masuk ke dalam Dan beristirahat Sebagaimana biasanya Sebelum tidur Ia akan Menaikan sholat isha Bergegas Ia mengambil air hudu Kemudian ke kamar Mengenakan Mukana Dan sholat Usai sholat Devi Melapikan mukenanya Dan bersiap Berbaring di kasur Untuk tidur Namun Tiba-tiba Ia beranjak bangun Karena lama-lama Ia Mendengar Suara tangisan Di balik tembok kamarnya Suara itu terdengar Tepat dari balik jendela Kamar yang Marah keluar Dengan perasaan Was-was dan penuh Kati-hatian Devi bertanya Siapa ya Tidak ada jawaban Siapa itu yang Dibalik jendela Hening Tak lagi Dari dengar Suara tangisan Namun Kali ini yang Didengarnya justru Seperti suara Seseorang Memanggil namanya Lirih Jauh Devi Devi Gulu kuduk Devi Meremang Ia mulai ketakutan Tidak mungkin Tidak mungkin Kakaku menjadi hantu Tidak mungkin Devi berusaha Membuang Jauh-jauh pikiran Buruk itu Dari bayangannya Namun Semakin keras Ia berusaha Membuangnya Semakin keras Pula bayangan-bayangan Itu menghantui dirinya Devi Devi Iki aku Bayumu Sontak Wajah Devi Memucat Karena suara itu Begitu jelas Ia hafal betul Kalau suara yang Didengarnya itu Adalah Memang suara Kakaknya Devi Tetapi Bagaimana mungkin Pikirnya Devi 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 hanya Terduduk Di kasurnya Dengan tegang Karingat dingin Mengucur deras Di tengkuknya Ia menggigil Rasa takut Benar-benar Sudah Melingkupi hatinya Tiba-tiba Lampu di kamar Mengerjap-mengerjap Seperti lampu yang Mau putus Devi lalu bergumam Pergi Pergilah Bukan Kamu bukan Kakakku Gak mungkin Kakakku Jadi hantu Baru saja Devi selesai Menggumamkan Kata-katanya itu Lampu di kamarnya Seketika padam Devi terpakai Kaget Bukan buatan Ia menutupi Wajahnya Dengan kedua tangannya Ia benar-benar Merasa sangat takut Dan dia merasa Ada sosok bayangan Yang berdiri Dalam ruangan Kamarnya Yang gelap Gulita itu Suara yang memanggil Namanya itu Kembali terdengar Namun kali ini Lebih dekat Di telinganya Devi Iki aku Pak Yumo Devi Refleks Devi Menurunkan tangannya Dan mulai Ke arah suara Di telinga kirinya Dalam Keadaan Remang Karena gelap Ia masih bisa Melihat bayangan Itu dengan jelas Wajah yang begitu Dekat dengan wajahnya Wajah yang Ia kenal betul Wajah itu adalah Wajah kakaknya Tapi wajah itu Tampak pucat Dan kedua matanya Bolong Devi langsung Berdia keras Mas Dewa Seketika Lampu di ruangan Kamarnya Kembali Menyala Sadewa yang Mendengar Riakan adiknya Menjadi kaget Dan langsung Berdiri berpamitan Pada tamu Teman-temannya Berjalan cepat Menuju kamar adiknya Dibukanya pintu Dan ia lihat adiknya Sedang duduk Di atas ranjangnya Dengan keringat Yang mengucur deras Kamu kenapa Tadi Terang lampu kamar yang baru Menyala itu membuat Devi kembali Kepada kesadarannya Dia tersenyum Kepada kakaknya Tidak Ada tamu-temu Ada tamu-temu mas Biasa Teman-teman kerja mas Datang Untuk mengucapkan Bela sungkawa Sadewa menutup pintu Kembali kamar adiknya Dan bergegas Kembali Menemui kawan-kawannya Sementara Devi Membaringkan tubuhnya Kemudian Membaca doa Sebelum tidur Malam itu Ia tak lagi mendengar Suara panggilan Kakaknya Dia bisa tidur Dengan Pulas Prastio berusaha Tetap tegar Menerima Kenyataan pahit Bahwa impian Indahnya Menikahi Dewi Harus musnah Tak bersisa Hanya dalam Hitungan hari Sejak dia Dan ayahnya Pak Suharno Resmi Melamar Dewi Pada kedua orang tuanya Semua persiapan Sudah dirasa Sempurna Hanya tinggal Lagi Menunggu Kembalinya Dewi Dari Jakarta Namun Untung Tak ada apa Diraih Malang pun Tak ada apa Ditolak Peristiwa keji Pemerkosaan Dan pembunuhan Pada calon istrinya Itu benar-benar Menolehkan luka Yang sangat dalam Begitu perih Terkadang Timbul keinginan Untuk juga Mengakhiri hidupnya Namun Pikiran warasnya Masih lebih kuat Sehingga Ia berhasil Menepis Pikiran-pikiran Konyol itu Dari angan-angannya Selama berada Di rumah Dewi Prastio masih cukup kuat Untuk tidak meneteskan Air mata Namun Kini di kamarnya Sendiri Manakala ia menatap Foto kekasihnya Yang tergantung Di dinding kamarnya Ia tak sanggup lagi Memedung air matanya Yang sejak tadi Ia tahan Lamu nanya Rasi Rasi doca Lu Ngapa cok Kon jari Wis tunangan Kon selingkot Tunanganku meninggal Tunanganku meninggal Mereka 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 Aku tahu Sebatal Nikahi Dewi Wis Talah Ojo Kakan Ngomong Cocotmu Entah ini Aku pasti Tekan Merunu Wis Pulsaku Entah ini Assalamualaikum Belum sempat Pras Menjawab Salam Agus Telepon Sudah Ditutup Untuk Sejinak Pras bisa Mengalikan Rasa pedi Di hatinya Saat berbincang Dengan sahabatnya Bagus Bagus Dan terus Dia kenal Saat dulu Mondok Di salah satu Pesantren Di Jawa Timur Walau mereka Sudah lulusan Tetapi Persahabatan Mereka Tetap Akrab Teman-teman Jangan heran ya Kalau udah akrab itu Biasanya Asu-asu Cuanco Cuanco Tapi Buat adik-adik yang Lagi ngedengerin Jangan ikutin Kata om ya Nggak baik Nggak boleh Oke Oke lanjut Diliriknya Jam di dinding Kamarnya Pukul 3.30 menit Dini hari Lamat-lamat Yang mendengar Suara tarhim Di kejauhan Di tempat Kalian tinggal Masih denger Suara tarhiman gak Kalau mau waktu subuh Kalau yang masih ada Tolong komen ya Di kolom komentar Terima kasih Oke lanjut Bergegas Pras menuju dapur Untuk mengambil air wudhu Sudah menjadi kebiasaannya Setiap Sepertiga malam Yang akhir Ia akan terbangun Untuk menunaikan Ibadah Sholat tahajud Hal ini Sudah dibiasakannya Sejak ia Mesantren dulu Gemercik Suara air wudhu Dari gentong Memecah kesunyian Suasana Sekilas pras Merasa ada Seseorang yang Mengamatinya Sejak tadi Namun ia Tak menggubrisnya Paling juga itu adalah Rina Andi Ini Adeknya Yang ikutan Ngantri Untuk mengambil Air wudhu Hendak Menengadahkan tangan Untuk berdoa Lampu dapur Tiba-tiba padam Rina Jangan bercanda Mas tahu Ini bukan Pemadaman listrik Tuh Lampu ruang tangan Masih nyala Lampu kembali Nyala Pras lantas Berdoa Belum tuntas Ia berdoa Kembali Lampu padam Rina Jangan mainin Lampu sih Kayak anak kecil Aja Gak lucu Tau Pras mulai Kesal Belum lagi Pras Tio Melangkah keluar Dapur Tiba-tiba terdengar Sebuah bisikan Halus di telinganya Mas Pras Seketika Pras Tio Berpaling ke belakang Menghadap Dimana arah suara itu Datang Dan disana Ia melihat sesosok Bayangan wanita Berbaju putih Memunggunginya Rambut panjangnya Terurai Mas Pras Kamu Kamu siapa Pras Tio mencoba Sekuatan agak Melawan rasa takut Yang mulai Merasuki dirinya Bulu tangannya Meremang Ia berjadik ngeri Karena baru pertama ini Ia bertemu dengan Sosok seperti yang Dilihatnya kini Pras sudah menduga Kalau yang kini berdiri Membelakangnya adalah Hantu Kamu lupa pada aku mas Aku sangat Perindukanmu Suaranya lirih Kemudian sosok itu Menangis Terseduh-seduh Kini sadarlah Pras Tio Siapa sebenarnya Wujud hantu Yang ada di hadapannya Tak lain dan tak bukan Dia adalah Hantu Dewi Astagfirullah Dewi Sosok itu tak menjawab Ia masih terus menangis Mas Pras Terdengar teriakan Dari pintu Antara ruang tengah Dan ruang dapur Suara Rina Adeknya Pras menoleh Lampu kembali menyala Mas ngapain sih Subuh-subuh gelap-gelapan Di dapur Bukannya Lampunya dinyalain Eh Anurin Mas tadi Abis ngambil wudhu Ngambil wudhu kok Gelap-gelapan sih Mana mas tau Tadi nyala kok Kamu sendiri ngapain Jam segini udah bangun Mau pipis ya Yee Enak aja Mau wudhu juga lah Sekalian pipis Jawab Rina sambil Cengeng esan Menuju kamar mandi Pras Tio lalu Menuju kamarnya Menunaikan Sholat tahajudnya Sambil menantikan Adan subuh Ia buka Al-Quran Dan mulai membacanya Secara Murotal Teman-teman Kalau punya cowok Seperti Pras Tio Tolong dipelihara ya Makhluk seperti Pras Tio Hampir punah Di zaman akhir ini Oke lanjut Suara Adan Sudah berkumandang Dari Musola Nurul Palah Musola yang ada Di desa Medasari Bedri Dan Berjauh pun Pamitan pada Sadewa untuk pulang Sekalian Sholat berjamaah Di Musola Keduanya Berjalan Menuju Musola Berkali-kali Mereka menguap Karena menahan Kantuk semalaman Semalaman mereka Tidak tidur Karena begadang Di teras rumah Bersama Dewo Dan beberapa teman Dewo lainnya Jalan menuju Tuduh Maut Dan Rizki Hanya dia yang menentukan Tugas kita hanya berusaha Berihtiar Selanjutnya Tidak tidur Badri istighfar Tidak tidur Tidak tidur Tidak tidur Tidak tidur Badri mengembuskan Walau Tidak tidur Tidak tidur Tidak tidur Tidak tidur Tidak tidur Kalau sampai tersebar Maka desa mereka Maka desa mereka akan menjadi geger Dengan kemunculan kuntilanak yang meneror desa Belum lagi jenasa Dewi dimakamkan Malam itu Sudah tiga orang yang mengalami berjumpa dengan hantu Dewi Pertama Adiknya sendiri Devi Lalu pacar sekaligus tunangannya Prasio Dan terakhir Badri dan Barjo Dua orang yang pertama kali menemukan jasa Dewi Di gubukan tengah sawah Kejadian ini Tentulah sudah begitu membuat geger bagi yang mengalaminya Namun Sebenarnya ini barulah menjadi awal saja Karena Kengerian demi kengerian yang lebih dasar dari itu Akan segera Terjadi Sebuah teror berlatarkan dendam kesumat yang membara Dewi akan menjadi arwah penasaran untuk memburu semua yang ikut andil dalam kematiannya Ia akan terus menebar teror Teror paling mengerikan dari hantu Dewi Karena Ia akan terus menghantui Sampai pembunuhnya Mati Teror seperti apa? Ikuti Kelanjutannya Di bagian berikutnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.